Untuk menjalankan SPBE tentunya diperlukan satu koordinasi antar semua pihak, bahwa SPBE ini dapat dilaksanakan secara masif, terstruktur, dan secara sistematis. Pertama, tim koordinasi tingkat pusat, dimana masing-masing instansi mempunyai peran masing-masing yang diamanatkan dalam Perpres 95 2018. Tim koordinasi SPBE nasional itu dipimpin oleh Menteri PAN-RB yang akan memastikan terhadap proses bisnis dan layanan yang terpadu di pemerintahan. Kemudian yang kedua adalah Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional itu yang akan memastikan terhadap aspek data dan informasi yang terpadu dalam kerangka satu data Indonesia. Yang ketiga, Menteri Keuangan. Nah, Menteri Keuangan ini memiliki peran terhadap memastikan keterpaduan SPBE itu akan berbasiskan asitektur. Dan selanjutnya, dalam kita menerapkan di pemerintah daerah, baik itu provinsi, kabupaten, dan kota, tentunya akan ada fungsi pembinaan dan pengawasan dari Menteri dalam negeri. Dan ada badan riset dan inovasi nasional. Akan memastikan terhadap perlaksanaan riset dan inovasi, bagaimana penerapan teknologi, bagaimana kita mengadopsi teknologi yang tinggi dalam penyediaan layanan kepada masyarakat. Kemudian ada badan cyber dan sandi negara. Ini akan memastikan terhadap aspek aman informasi, dan Menteri Komunikasi dan Informatika. Ini adalah leading transformasi digital, teknologi digital. Kedua, Kementerian Lembaga baik di tingkat pusat maupun IPD, Instansi Pemerintah Daerah. Dari beberapa kementerian yang sudah kita lakukan koordinasi, pada prinsipnya mereka punya willingness yang sama, willingness untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Yang harus dimulai ya keterpaduan, koordinasi yang lebih efektif gitu ya, kemudian bersinergi, lebih kuat, hingga nanti tujuan utama SPPE yang menghasilkan layanan terpadu bisa kita hasilkan. Yang ketiga adalah masyarakat, baik itu masyarakat umum dan juga masyarakat bisnis. Tentunya masyarakat membutuhkan layanan baik berupa, katakan kesehatan, pendidikan, dan yang lainnya. Sedangkan masyarakat bisnis membutuhkan kepastian untuk bisa berbisnisnya. Kami sih berharap ya khususnya Kementerian PAN-RB ya, SPPE bisa menjadi satu bahasa pemersatu untuk digital government. Baik pemerintah pusat maupun daerah dan juga seluruh lapisan masyarakat, dunia usaha maupun akademik CW gitu ya. Sehingga tujuan utama SPPE menghasilkan layanan terpadu, terintegrasi yang pada akhirnya menghasilkan pelanan publik yang lebih berkualitas bisa kita percepat penerapannya. Pemerintah daerah ini menjadi pendorong terwujudnya SPPE yang penting karena dia jadi satu, satu tujuan, satu nafas, yaitu untuk mensejahterakan rakyat. Saya sendiri yakin dengan tim koordinasi SPPE ini, kita bisa membawa Indonesia ini ke G7. Untuk informasi lebih lanjut, silakan mendownload buku saku digital di situs SPPE ini. Dan silakan menonton video berikutnya untuk mengetahui langkah-langkah ke depan yang diperlukan dalam melakukan transformasi digital di Indonesia. Terima kasih.